Banyak yang menganggap jika karir pemain akan habis setelah bermain buruk pada musim tersebut. Hal yang membuat para pemain itu sering diremehkan dan pantas dicadangkan oleh sang pelatih, namun berbeda dengan deretan pemain yang berposisi keeper berikut ini. Di mana mereka berhasil bangkit dan tampil luar biasa di musim ini. Sehingga pantas saja jika mereka mulai mendapatkan kepercayaan penuh untuk selalu bermain di lapangan. Untuk itu inilah deretan keeper tampil membuka setelah sebelumnya diremehkan dan sering menjadi pemain cadangan. Mark Andre Tersteggen Setelah mengalami kesulitan musim lalu, Mark Andre Tersteggen perlahan mulai menemukan performa terbaiknya musim ini. Terutama di pentas La Liga saat dirinya mengantarkan Blaugrana memuncaki kelas men sementara. Statistik dari Tersteggen pun sangat luar biasa. Itu terlihat saat dirinya hanya kebobolan satu gol dalam delapan pertandingan yang ia jalani bersama Barcelona di Liga Spanyol. Franchise Uzzol Nama ini tentu mengejutkan bagi kalangan pecinta sepak bola. Tapi jangan salah, jika kipar asal Nigeria tersebut mampu menunjukkan penampilan gemilangnya saat menghadapi Manchester United di ajang Europlay. Ya, dalam lagu itu Uzzol mampu melakukan 12 penyelamatan krusial. Sehingga membuat barisan penyerang United sempat frustasi dengan deretan safe yang dia lakukan. Kepa Arisa Balaga Pada musim ini Chelsea mengawali musim yang sangat mengecewakan. Itu terjadi setelah performa Edward Mendy yang menurun. Sehingga puncaknya Thomas Tujol harus kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih. Graham Porter yang ditunjuk sebagai penggantinya langsung membuat beberapa perubahan. Salah satunya adalah pengganti Mendy dengan Kepa Arisa Balaga. Dan keputusan Porter itu terbukti tepat saat Kepa tampil menawan di bawah Mr. The Blues. Geronimo Rulli Berikutnya ada Geronimo Rulli. Ya, keeper Villarreal itu berhasil tampil mengesankan musim ini di pentas Liga Spanyol. Dimana dalam 8 pertandingan yang dijalani Rulli, dirinya berhasil mencatatkan clean sheet sebanyak 5 kali dan hanya kemasukan 3 gol. Jika performa itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin. Rulli akan menjadi pilihan utama Lionel Scaloni untuk mengawal gawang timnas Argentina di ajang Piala Dunia yang sebentar lagi akan segera digulirkan. Gianluigi Donnarumma Setelah sering menjadi cadangan musim lalu, Donnarumma perlahan bangkit pada musim ini. Hasilnya, keeper asal Italia itu kini menjadi pilihan utama Christopher Galgier di barisan pertahanan terakhir Paris Saint-Germain. Tampil sebanyak 10 kali di Ligue 1, Donnarumma berhasil mencatatkan 6 kali clean sheet dan hanya kemasukan 5 gol. Sebuah statistik yang tampaknya membuat Keylor Navas harus mencari klub baru di bursa transfer mendatang. Frederick Rono Jika kalian melihat klasmen Bundesliga, yang memimpin klasmen bukanlah tim seperti Bayern München maupun Borussia Dortmund. Hal itu terjadi karena posisi puncak saat ini tengah dikuasai oleh Union Berlin. Penyebabnya, tak lain dan tak bukan adalah kegembilangan yang ditampilkan oleh Frederick Rono. Ya, keeper asal Denmark itu mampu tampil cemerlang dengan menjadi keeper yang paling sedikit kebobolan di pentas Bundesliga musim ini. Unai Simon Pantas jika keeper yang satu ini mendapatkan panggilan ke timnas Spanyol. Bagaimana tidak? Karena penampilan Unai Simon di bawah Minster Athletic Bilbao memang sangat mengagumkan. Itu diperlihatkan Simon saat dirinya mencatatkan 4 kali clean sheet dan hanya kemasukan 5 gol dalam 8 laga yang sudah ia jalani. Bahkan berkat performa apiknya itu, Bilbao kini duduk di peringkat ketiga kelas men sementara La Liga. Jadi itulah deretan keeper yang tampil mengesankan bersama timnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!